Tidak ada hujan, ya kita siram sekali sore, sore itu jam-jam lima supaya bagus kan, karena matahari kan sudah kurang teriknya, kalau masih tiga hari itu kadang, ibaratnya kalau siang itu dia kadang mati, karena matahari kan pas matahari panas, jam-jam satu, jam dua lah, masih panas, kita siram, ya tanaman kita masih. Oke sahabat Egi Kaltara, kembali lagi bersama kita di sini di channel Egi Kaltara, dan kali ini kita berada di perbatasan Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, tepatnya di kilometer 57, dan kali ini kita akan melihat salah satu kebun warga yang teman-teman bisa melihat di depan kita ini. Nah kita akan langsung ngobrol dengan orangnya, yang sudah menunggu, nah ini orangnya nih, halo selamat sore, sore pak, oh ini kok duduk-duduk santai nih, kenapa ini pak, terat ya, panas pak, ini habis kerja apa sih pak ini, ini lagi mencangkul bersihkan untuk menanam tomat, cangkul tomat, ini tomatnya saya lihat tadi dari jalan itu pak, udah apa, lombok sama tomat, Sudah berapa lama itu pak ditanam? Kalau yang sebelah sana itu dia sekitar 13 hari, ini baru 10 hari, sebelum kita jalan-jalan sama satak dulu, ini bapaknya aslinya sebentarnya dari mana ini? Aku asli saya, saya lah orang Batak, asli dari Medan, kalau istri saya orang Teraja. Berarti dipanggil bapak apa di sini? Bapak Tian, atau sering dipanggil kita Batak. Bapak Tian asli dari Medan ya, orang Batak, baru kali ini saya ketemu sama orang Batak ya, biasanya orang Jawa, Teraja, Dayak. Namanya kita merubah nasib, digiputan dulu. Tapi memang nikah sama orang Teraja, dan tinggal di Kalimantan ya. Kalimantan. Nah, kita bisa ngobrol sambil jalan-jalan pak, ke kebunnya. Oke. Oke, bapak Tian ini udah berapa lama sih pak di Kalimantan, kalau boleh tahu? Saya di sini mau 2 tahun. 2 tahun? Iya. Oh, baru ya? Baru. Memang dari Medan langsung ke sini atau gimana pak? Dari Teraja. Oh, dari Teraja. Tempat saya tinggal di Teraja 4 tahun lebih. 4 tahun lebih ya. Saya menjual, tapi kehidupan tidak kulit tidak apa ya. Saya beralih prokesi lah kebun dulu. Oh, iya. Tapi saya lihat lebih enak, kita nggak diatur. Tenang pikiran loh. Iya. Nah ini, Bapak Tian, saya lihat ini depan-depan ini. Ada beberapa jenis tenang. Tomat aja ini atau lombok? Ini lombok yang sebelah sana. Oh, sebelah sana. Karena baru beberapa kalang saja ditanam. Nah, kalau boleh tahu ini tomatnya jenis tomat apa nih, Pak? Serpo. Serpo? Iya. Wah, di tempat ini rata-rata serpo ya, Pak? Serpo. Karena kemungkinan kalau yang lainnya mereka tidak, apa, Pak? Jadi, buahnya kan serpo saja yang ada di sini. Oh, serpo yang memang bagus ya untuk serpo. Yang buahnya besar, Pak, ya? Besar. Atau memang karena cocok dengan tanah di sini, Pak? Iya, karena kan memang itu mungkin. Karena ya, mayoritasnya masyarakat di sini serpo. Tomat yang ditanam serpo. Iya. Jadi, kalau ini kita lihat nih, Pak. Lihat ke bawah ini ada tanamannya ini. Sudah berapa minggu ditanam ini? Ini 13 hari. Sudah 13 hari? Iya. Dua mingguan ya? Sekitar hampir dua minggu lah. Iya, dua minggu. Nah, pas disemainya dulu itu berapa lama sih, Pak? Disemainya baru bisa dipindahin kita? Umar disemainya itu kurang lebih hampir satu bulan baru kita pindah kemarin. Tapi kalau disemain begitu, biasanya saya dengar itu biasanya rusak. Ya, itu kalau jadi seperti ini menggunakan obat apa sih? Tergantung, Pak. Kalau ibaratnya, kalau rusaknya itu kadang kan karena cuaca, kadang dia habis disemainya dia pindah, dia tidak tanam. Tidak disiram, tidak disiram. Baru gitu kan ibaratnya kadang akar kan tidak, tanahnya itu kering. Jadi, kalau kita semain begitu, kita pindah ya kalau bisa ya tanah yang di lubang itu dibasai dulu. Baru di, apa kan, ditaruh rabuk, tanah pembakaran itu, baru dibasai, baru kita tanam. Lebih bagus gitu, Pak, ya? Daripada biasanya kita tanam tanpa ini, biasanya ada gasi tanah ini, ya? Jadi, selama, ini sudah berapa kali sih tanam tomat ini, Pak? Selama dua tahun ini? Oh, selama dua tahun saya tanam tomat sudah lima kali. Lima kali sama ini. Lima kali, tapi gimana hasilnya? Sudah jadi saja atau gimana, Pak? Ada istilahnya selama lima kali, eh, empat kali lah, aku tanam yang apa. Saya itu satu kali gagal, tiga kali ya, lumayan. Tapi, semangat dari opatian ini tidak pernah patah, Pak, ya? Nama kita apa? Inilah kemarin tomatnya tiga bungkus yang ada yang jadi. Kita panen cuma satu karung, satu karung, yang tempat lombok ini. Hmm, ya, ya. Nah, ini ada kan pertanyaan dari teman-teman tuh di, biasanya. Ya, itu cara penyiramannya seperti apa sih kalau di daerah seperti ini? Kalau macam begini, Pak, kita baru tanam, selama empat hari itu pagi sore. Pagi sore? Iya. Satu hari itu dua kali, kita pagi sama sore, kita siram. Kalau kita baru tanam, selama empat hari. Empat hari. Iya. Nah, itu kalau tidak ada hujan. Oh, iya. Kalau pas cuaca. Ini saya, Pak, pas kemarin-kemarin lah yang tidak ada hujan. Ini satu hari, saya itu mau 30 tangki. 30 tangki. 15 pagi, 15 sore. Jadi manual siramnya, nih? Iya, manual, karena kita belum punya alkon. Oh, belum punya, ya. Iya, jadi ya. Tidak seperti di Malaysia, ada yang pakai mesin selang aja gitu, ya? Iya, itu kan pakai mesin air, dia kan, alkon itu namanya. Jadi masih penyiraman manual, Pak, ya? Pakai tangki, saya juga, juga. Bapak, ya. Pagi sore, ya? Pagi sore. Nah, kalau seperti ini, masih perlu disiram atau gimana, Pak? Tergantung cuaca. Kalau ibaratnya empat hari, dia tidak ada hujan, ya kita siram sekali sore sore. Sore itu jam-jam lima, supaya bagus, kan? Karena matahari kan sudah kurang teriknya. Iya. Kalau masih tiga hari itu kadang, emang ibaratnya kalau siang itu dia kadang mati. Oh. Karena matahari kan pas matahari panas, macam jam-jam satu, jam dua lah. Iya. Masih panas, kita siram, ya tanaman kita masih muda kan? Nah, itu yang terbanyak, kita sering mati. Nah, gitu. Nah, kira-kira ini, memang ini pertama kali nanam sini atau pernah, Pak? Ini... Tanah ini? Katanya sih, katanya orang punya baru sekali. Baru sekali. Ini, baru ini, sudah ada dua tahun lah, tidak pernah ditanam, baru saya tanam lagi. Tapi dulu jadi gak, Pak? Katanya sih, jadi. Tomat juga? Tomat. Berarti? Tetangga bilang juga, jadi dulu kemarin berhasil katanya di tanah. Ya, mudah lah. Ini bagus juga ini, Pak. Jadi ini sudah dipancang, ya? Dipancang. Nah, saya lihat ini bukan pancang biasa ini. Ini pancangnya dari mana, Pak? Ini saya beli, Pak. Beli di mana, Pak? Di Tanjung, titip sama Langganang. Di Tengselor? Iya. Ini bekasnya pancangnya, dulu saya pesan sama Pak Pirdal. Iya. Ini biasanya dihargai berapa, nih? Biasanya pancangnya ini. Satu ikatnya itu kemarin itu Rp20.000. Rp20.000. Jadi berapa ikat, Pak, semua ini? Kemarin itu ini semua ada sekitar, ini baru Rp20.000, kurang lagi, Pak. Rp20.000. 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 Ini sudah semua ditanam di sana, Pak? Sudah. Jadi tinggal tunggu ini ya, bagaimana proses pertumbuhannya. Di tanam. Jadi yang di sana itu, Pak, apa itu? Lombok. Boleh kita ke sana sambil jalan-jalan? Oke, sahabat Eltara, kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari Bapak Dian tentang cabai yang baru ditanam. Oke, tidak apa-apa. Ini lumayan ekstrim ya, teman-teman. Tidak apa-apa. Kalau kita jatuh ya, tidak apa-apa. Udah biasa. Uy, dalam! Tidak apa-apa. Hah? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa.